Pemirsa ada momen menarik saat perayaan hari ulang tahun TNI Angkatan Udara pada hari Minggu 9 April 2023 kemarin. Terlihat Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri hingga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, berjoget bersama para tamu VIP. Perayaan hari ulang tahun TNI Angkatan Udara tersebut digelar di Lanut Halim, Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Momen Prabowo dan juga Megawati berjoget tersebut terjadi saat lagu Ojo dibanding-banding G didendangkan. Terlihat pula Panglima TNI Laksamana Yudho Margono, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri berjoget menikmati irama musik. Ada pula Ketua DPR RI Puan Maharani yang turut berjoget. Puan terlihat berada di sebelah kanan Megawati. Begitu pula Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo hingga Kapolri Jenderal Listio Sikit Prabowo. Berdasarkan pantauan tribun, momen para tamu VIP berjoget bersama itu terjadi setelah rangkaian acara demonstrasi udara telah selesai. Saat akhir kegiatan, demonstrasi udara itu dimeriahkan oleh para prajurit TNI laki-laki dan perempuan dengan berjoget mengikuti musik latar dangdut bernuansa gembira. Para prajurit berjoget sambil menghampiri para tamu VIP. Melihat hal tersebut, para tamu VIP itu langsung membaur dan mengikuti keseruan joget para prajurit. Tak ada yang tidak berjoget saat lagu itu diputar di pengeras suara taxiway Lanut Halim Perdana Kusuma. Semua tamu undangan ikut berjoget dan larut dalam irama. Melihat aksi tersebut, ratusan warga yang hadir langsung mengambil ponsel mereka dan mencoba mereka momen tak biasa itu. Dalam peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Udara itu, Presiden Jokowi tidak bisa hadir secara fisik di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Namun, Jokowi memberikan ucapan selamat secara virtual. Begitu pula dengan Wakil Presiden Mbak Aruf Amin. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!